Selamat datang kembali di channel Jalanan Live. Kali ini kita akan membahas masalah yang ada di seputar kita, yaitu khususnya banyak masyarakat-masyarakat yang masih tergiur dengan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang ternyata adalah penumpuan belaka atau suatu hal yang tidak benar. Nah kenapa masyarakat masih gampang terperdaya? Banyak faktor yang menyebabkan itu, karena diantaranya adalah anak faktor ekonomi untuk mendapatkan uang secara pintas, cepat, dan tidak perlu bersape-sape. Bisa juga faktor keserakahan melihat peluang-peluang besar tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan hal-hal yang wajar, sehingga suatu hal yang tidak wajar dianggapnya suatu hal yang luar biasa untuk mendapatkan keuntungan secara hilang. Bisa juga faktor untuk pintarnya daripada pelaku memperdayai seseorang atau korban sehingga berbetul yang tadinya tidak minat menjadi berminat untuk melakukan usaha yang sebenarnya usaha yang bodong. Untuk masalah pidana ini biasanya adalah difaktor pada penipuan. Banyak kegiatan-kegiatan tindak pidana penipuan yang meresahkan masyarakat. Contoh yang sering terjadi adalah dengan investasi bodong, ada arisan online, ada juga dengan robot trading, juga yang konvensional hubungannya dengan masalah finance atau leasing kendaraan bermotor, penipuan-penipuan dalam bentuk pengembangan usaha, penipuan-penipuan dalam bentuk sosial, mendirikan sesuatu banyak sekali dalam masyarakat. Tindak pidana penipuan ini ada yang canggih, sehingga korbannya berbetul tidak menyadari dari awal sampai akhir dan baru diingatkan atau setelah meledak di masyarakat terdia tahu atau yang bersifat konvensional. Konvensional seperti itu hanya menipu uang, pinjam uang untuk usaha tertentu, ternyata usahanya tidak ada. Ini yang harus hati-hati bahwa bagaimana kita menghindari penipuan yang ada di masyarakat dan juga bagaimana biar kita tidak menjadi korban tindak pidana penipuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah satu, kita hati-hati untuk membelanjakan uang atau menginvestasikan uang kita dan harus mengingat, menimbang bahwa uang yang didapat ini adalah melalui sebuah perjuangan keras dengan cara menabung yang lama mungkin sehingga perlu harus hati-hati dengan adanya mengeluarkan uang yang tidak jelas. Kedua, mengikuti usaha atau investasi yang bersifat resmi. Contoh tentang saham-saham yang memang resmi ada baik secara langsung maupun online tetapi memang dari pasar modal yang ada atau saham dari perusahaan-perusahaan yang sudah dikenal. Jangan mengikuti yang menggunakan istilah yang solah menarik tetapi sebenarnya adalah hanya bungkus semata. Yang selanjutnya dilakukan di tempat yang wajar. Lakukan yang wajar jika kita membeli mobil yang murah atau membeli mobil biasanya di showroom mobil atau di dealer tapi ini bisa membeli di tempat seorang yang dia tidak terbiasa punya mobil ataukah dia tidak dikenal itu juga berarti tidak wajar. Nah ini juga harus perlu hati-hati. Dan ada lagi harganya. Harganya harus yang wajar. Memang kita harus cari yang murah tetapi kalau hanya tergiur murah ternyata barangnya adalah bukan barang yang resmi atau barang yang benar juga itu jika menimbulkan kita jadi korban penipuan. Jadi saya lagi harus tempat yang wajar dengan harga yang wajar walaupun murah itu ya pasti yang kita buru tetapi kalau itu murahnya itu belum betul sesuai wajar dalam perolehannya. Kira-kira itu yang perlu harus hati-hati di antara Bapak-Ibu sekalian sehingga kita semoga tidak terhindar dari menjadi korban penipuan dan kita juga tidak perlu tergiur dengan usaha-usaha yang seolah menggunakan keuntungan besar tapi sebenarnya hanya ilegal belaka. Demikian terima kasih. Salam Kadilan Terima kasih telah menonton!